Judul Buku Dasyatnya Hari Kiamat Rujukan lengkap hari kiamat dan tanda-tandanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Karya Ibn Kathir Isyarat kenabian mengenai hal-hal gaib pada masa mendatang setelah era kita ini Imam Ahmad bin Hambal berkata Abu Asim menuturkan kepada kami dari Urwah bin Sabit, dari Alian bin Ahmar al-Bakri Dari Abu Zaid al-Ansuri, ia berkata Rasulullah SAW mengimami sholat subuh kami Setelah itu beliau naik ke mimbar lalu berpidatu di hadapan kami sampai waktu sholat zuhur tiba Beliau pun segera turun dari mimbar dan mendirikan sholat zuhur Setelah itu beliau naik podium lalu berpidatu kepada kami sampai tiba waktu sholat asar Beliau turun dari mimbar lalu melaksanakan sholat asar Setelah itu beliau naik kembali ke podium dan berpidatu kepada kami sampai matahari terbenam Beliau bercerita kepada kami mengenai hal-hal yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi Beliau memberitahu kami sehingga kami menghafalnya Muslim meriwetkan hadis ini secara sendirian dalam kitab Al-Fitan Dalam sahihnya, yakni dari Yaakob bin Ibrahim ad-Dawurki Dan Hajat bin Syair dari Abu Asim ad-Dohak Bin Makhlat al-Nabil dari Urwah dari Ali dari Abu Zaid Yaitu Amru bin Akhtob bin Rifah al-Ansuri Isyarat kenabian mengenai peristiwa-peristiwa masa silam dan yang akan datang sampai kiamat tiba Bukhari menuturkan dalam kitab Badi'i Al-Khalq dalam sahihnya Dan meriwetkan dari Isa bin Musa Anjar Dari Ruqayyah, dari Qais bin Muslim, dari Tawarik bin Syihab Ia berkata, aku pernah mendengar Umar bin Khatob berkata Rasulullah SAW berdiri di satu posisi di tengah-tengah kami Lalu menceritakan kepada kami tentang permulaan penciptaan manusia Hingga penghuni surga masuk ke tempat mereka Dan penghuni neraka ke tempat mereka Kisah itu dihafal oleh orang yang menghafalnya Dan dilupakan oleh orang yang melupakannya Demikianlah Bukhari menuturkan keterangan tersebut sebagai komentar Dengan bentuk tamrid dari Isa bin Musa Anjar Yaitu Ibnu Musqilah Abu Mas'ud ad-Dimashki dalam Al-Aqruf berkata Sesungguhnya, hadis ini diruatkan oleh Isa dari Ruqayyah Wallahu'alam Abu Daud mengatakan di awal kitab Al-Fitan dalam sunannya Usman menceritakan kepada kami dari Abu Shaibah, dari Jarir, dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Huzaifah Ia berkata Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami Dan di tempat itu Beliau menceritakan semua hal yang berkaitan dengan terjadinya kiamat Orang yang menghafalnya akan hafal Dan orang yang melupakannya akan lupa Beliau telah mengabarkannya kepada para sahabat Hanya saja sepertinya aku termasuk orang yang sedikit melupakannya Akan tetapi Aku kembali mengingatnya Sebagaimana halnya seseorang yang mengingat wajah orang lain yang pernah dijumpainya Lalu ia pergi Dan ketika ia melihat atau bertemu kembali dengan orang itu Ia pun mengenalnya Demikianlah Bukhari meriwetkan hadis tersebut dari Sufyan al-Sawri dan Muslim Kedua riwayat ini berasal dari Al-A'mash Dengan redaksi seperti itu Kesaksian Huzaifah mengenai terjadinya beberapa peristiwa Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Bahwa dunia hanya tinggal sebentar lagi Imam Ahmad berkata Abdul Razak bercerita kepada kami dari Muammar Dari Ali bin Zaid Dari Abu Nathurah Dari Abu Zaid Ia berkata Suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami sholat asar Selanjutnya Beliau berdiri dan berkhutbah kepada kami sampai matahari terbenam Beliau bercerita tentang segala hal yang akan terjadi sampai kiamat Orang yang menghafal peristiwa-peristiwa itu hafal Dan orang yang melupakannya lupa Di antara peristiwa yang beliau ceritakan Wahai manusia Sesungguhnya dunia ini hijau manis Sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian khalifah di dunia Karena itu Lihatlah bagaimana kalian berbuat Bertakwalah mengenai dunia Dan bertakwalah mengenai wanita Beliau menuturkan kelengkapan pidatunya Sampai tiba pada perkataan saat matahari hampir terbenam Sesungguhnya Sisa dunia dari apa yang telah berlalu Seperti apa yang tersisa dari hari kalian Ali bin Zaid bin Jad'an At-Taimi Ia memiliki hadis gorib dan mungkar Hanya saja Mengenai hadis ini ada beberapa bukti dari segi lainnya Dalam suahih muslim disebutkan Sebagian hadis tersebut dari jalur Abu Naukroh dari Abu Sa'id Dalam hadis ini Menunjukkan bagian yang terputus Yaitu Sisa dunia dibandingkan dengan apa yang telah berlalu sangat sedikit sekali Meskipun demikian Jaraknya tidak diketahui secara meyakinkan Dan pasti Kecuali oleh Allah SWT Masa dekatnya kiamat Allah SWT berfirman Artinya Saat hari kiamat semakin dekat Bulan pun terbelah Surat Al-Qumar ayat 1 Di dalam hadis disebutkan Aku diutus sementara jarak kiamat begini Hadis riwayat muslim Dalam riwayat lain disebutkan Bahkan hampir mendahuluiku Allah SWT berfirman Artinya Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia Berpaling dari akhirat Surat Al-Anbiya Ayat 1 Allah SWT berfirman Artinya Ketetapan Allah pasti datang Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya Surat Al-Nahl ayat 1 Allah SWT berfirman Artinya Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat Meminta agar hari itu segera terjadi Dan orang-orang yang beriman meras takut kepadanya Dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi Quran Surat Ashura Ayat 18 Pada hari kiamat Kau muslimin dihimpun bersama orang yang dicintainya Di dalam As-Suhi disebutkan bahwa Seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai kiamat Beliau bersabda Kiamat pasti terjadi Lantas Apa yang telah engkau persiapkan Orang itu menjawab Wahai Rasulullah Aku belum mempersiapkannya dengan banyak sholat dan amal Hanya saja Aku mencintai Allah dan Rasulnya Beliau bersabda Engkau bersama orang yang engkau cintai Hadis riwayat Bukhari Tidak ada kegembiraan kaum muslimin Melebih kebahagiaan mereka dengan hadis ini Siapa yang meninggal dunia Maka telah terjadi kiamatnya Dalam beberapa hadis disebutkan Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai kiamat Lantas Beliau memandang seorang anak kecil dan bersabda Anak ini tidak akan menemui masa tua rentanya Sampai kalian ditimpat kiamat kalian Hadis riwayat Bukhari Maksudnya Lenyapnya masa mereka Dan masuknya mereka ke dalam akhirat Sesungguhnya Setiap orang yang meninggal dunia Maka ia telah masuk hukum akhirat Sebagian orang berkata Siapa yang wafat Maka kiamatnya telah terjadi Hal ini sudah pernah dilontarkan oleh beberapa kaum ateis Dan mereka mengisyaratkan dengan ucapan tersebut Pada sesuatu yang batil lainnya Lima kunci alam gaib yang hanya diketahui Allah SWT Ada pun kiamat besar Yaitu waktu berkumpulnya orang-orang terdahulu Dan orang-orang terakhir pada satu tempat Inilah yang dirahasiakan waktu kejadiannya oleh Allah SWT Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Lima hal yang hanya diketahui oleh Allah Selanjutnya Beliau membaca Sesungguhnya Hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat Dan dia yang menurunkan hujan Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti Apa yang akan dikerjakannya besok Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui Di bumi mana dia akan mati Sungguh Allah maha mengetahui Lagi maha mengenal Luqman ayat 34 Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat Saat Jibril AS datang dalam bentuk orang Arab badui Lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan Beliau pun menjawab pertanyaan itu Ketika beliau ditanya mengenai kiamat Beliau bersabda Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari penanya Jibril bertanya lagi Beritahukan kepada aku mengenai tanda-tandanya Lantas beliau mengabarinya Sebagaimana akan dijelaskan nanti Dengan sanat dan redaksi Beserta contoh-contoh dan hadis-hadis yang berkaitan Terima kasih telah menonton!